Kisah ini merupakan lanjutkan kisah Dewi Adi para Sakti Episode 36 di mana pada episode sebelumnya Mahadewa dan Narayan sedang bertempur untuk membela prinsip mereka masing-masing Dewi Laksmi berkata Mahadewa dan Narayan sedang bertempur Mendengar itu para Dewa terkejut Di patah laloka juga terjadi gempa yang keras dan terkasur berkata Mahadewa dan Narayan bertempur ini tidak mungkin Diti berkata kebenaran lebih aneh dari imajinasi terkasur Aku tidak tahu alasan pertempuran di antara mereka Tetapi yang aku tahu hasil dari pertempuran ini adalah kiamat Tidak ada yang pernah melihat Mahadewa begitu marah sebelumnya Saat itu pertarungan antara Narayan dan Mahadewa masih berlanjut Dan bencana alam terus terjadi di alam semesta Melihat itu Garuda berkata Aku tidak pernah membayangkan karena seranganku terhadap Nagaloka Mahadewa dan Narayan akan berakhir saling bertarung Wasuki berkata Aku meminta Mahadewa untuk melindungi ularku Tapi aku tidak menyangka hal ini akan mengarah pada kehancuran Tolong lakukan sesuatu Dewi Hentikan pertempuran ini Parwati berkata hanya ada satu cara untuk menghentikan ini Narayan berkata Mahadewa jika kita tidak berhenti berperang Bukan hanya bumi Tapi Yamaloka, Waikunta dan Kailas juga akan hancur Mahadewa berkata Setiap akhir membawa awal yang baru Narayan Mungkin ini takdir dan kita hanyalah boneka takdir Dewi Parwati berdoa kepada Dewa Brahma Dewa Brahma, aku telah diberitahu sepanjang hidupku Bahwa Trinitas Suci yaitu Dewa Brahma, Wisnu dan Mahadewa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh yang sama Maka dengan keyakinanku padamu, pengabdian pada Narayan dan cinta pada Mahadewa aku memintamu untuk datang ke sini Tolong datanglah padaku Prabu Dewa Brahma muncul di sana dan Parwati berkata Dewa Brahma, bagaimanapun juga Kamu harus menghentikan pertempuran ini Dewa Brahma berkata Sama sepertimu Aku juga ingin pertarungan ini berakhir Tapi aku tidak mampu menghentikannya Mahadewa dan Narayan memulai ini Jadi hanya mereka yang bisa memutuskan untuk mengakhirinya Kita hanya bisa berdoa agar mereka memutuskan untuk berhenti berperang Dewa Brahma kemudian pergi dari sana Para Dewa kemudian berkumpul dan melihat pertempuran Narayan dan Mahadewa Tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir Dewi Lasmi berkata Dewi apa yang akan kamu lakukan sekarang Saat itu Narayan kemudian mencekik Mahadewa dan Mahadewa menahan kekuatan Narayan dengan tubuhnya Dan berhasil mendorong Narayan Mahadewa mengeluarkan trisulanya Dan melempar trisulanya ke arah Narayan Trisula itu menancap di dada Narayan sehingga membuat Narayan kesakitan Semua Dewa terkejut melihat hal itu Mahade! Sudah Dewa berhati berkata Berhenti Prabu Aku menganggap Narayan sebagai kakakku dan sebagai adiknya Aku tidak akan membiarkanmu mendekat padanya Narayan menganggapmu sebagai pembimbingnya Pengabdiannya terhadapmu sangat menginspirasi di dunia ini Dan kamu menyerangnya dengan trisulamu Aku selalu mendengar bahwa trisula Mahadewa selalu mengakhiri hal-hal negatif di dunia Tapi kamu menggunakannya pada seseorang yang merupakan lambang kebaikan di dunia ini Jika kamu tidak dapat melihat melampaui kemarahanmu Kamu tidak layak disebut sebagai Dewa Tertinggi Mahadewa Siapa yang memberimu kehormatan itu? Mendengar perkataan Dewi Parwati, Mahadewa teringat Bahwa nama Mahadewa diberikan oleh Dewi Adi Parasakti Ingatan masa lalu muncul di pikiran Mahadewa dan perasaan yang dulu terkubur di hatinya Mulai muncul lagi sehingga dia menyadari Bahwa Dewi Parwati adalah Dewi Adi Parasakti Dewi Parwati berkata kamu akan disebut Mahadewa Hanya ketika kamu membuat saudaraku keluar dari rasa sakit Yang kamu tanamkan padanya Narayan berpikir Ya Mahadewa Sah kematian sati Saktimu telah kembali dalam bentuk Dewi Parwati Seranganmu padaku adalah bagian dari rencana Dewi Adi Parasakti Dewi Adi Parasakti memerintahkan Garuda untuk menyerang Nagaloka Sehingga kamu terpaksa melawanku Dan karena rencana Dewi Perjalananmu untuk mencapai Sakti telah selesai Mendengar itu semua Mahadewa menangis dan berkata Prabu Seorang penyembah bukan hanya orang yang berdoa kepada Tuhannya Seorang penyembah adalah orang yang dapat membimbing Untuk menenangkanku dan menghancurkan amarahku Kamu menahan serangan Trisulaku Aku berhutang padamu dan aku minta maaf padamu Narayan Aku merasa terhormat bahwa kamu adalah pemujaku Tapi yang lebih terhormat bagiku adalah kamu telah menjadi guruku Mahadewa kemudian menyembuhkan luka pada Narayan Akibat serangan Trisulanya Narayan berkata Terima kasih telah menyembuhkanku Prabu Izinkan aku menyembuhkanmu juga Mahadewa berkata Tidak Narayan Izinkan aku hidup dengan luka-luka ini Karena aku akan memakainya sebagai lambang kehormatan Sejak kamu memberikannya kepada aku Narayan berkata Karena bekas jariku yang tertinggal di lehermu Dunia akan memanggilmu Siti Kanta Mahadewa Semua Dewa kemudian memuji Mahadewa Wasuki berkata Maafkan aku Mahadewa Aku tidak ingin mengganggu momen bahagia ini Tapi bagaimana jika Garuda menyerang Nagaloka lagi Parwati berkata Mahadewa Narayan Pertarungan antara Garuda dan ular telah berlangsung lama Tapi yang aku tahu Adalah siapapun yang datang ke Kailas untuk berlindung Akan kembali tanpa rasa takut Pasti ada cara untuk melindungi ular-ular itu Mahadewa Narayan berkata Ada satu cara Agar ular tetap aman Bagaimana jika Mahadewa memberi ular itu jaminan perlindungan Mahadewa berkata Seperti yang kamu perintahkan Prabu Aku memberikan jaminan pada ular untuk selalu melindungi mereka Dan untuk membuktikannya aku akan membiarkan Raja Nagawasuki tinggal di leherku Raja Nagawasuki membawa semua ular ke Kailas agar mereka juga tahu bahwa hari esok Akan membawa hari tanpa rasa takut Mengetahui bahwa pertempuran itu telah berakhir Karena Dewi Parwati Diti menjadi marah dan berkata Seperti biasa kali ini pun Dewi merampas kegembiraanku Aku ingin kiamat dari pertarungan Mahadewa dan Narayan Aku ingin surga dan neraka dihancurkan Aku ingin Dewa dan Iblis berada pada level yang sama Tapi tidak semuanya kembali normal lagi Aku yakin pertempuran ini dihentikan karena Dewi Karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini Tarkasur berkata apa yang akan kita lakukan sekarang Ibu Diti berkata kita harus mulai memperbaiki masa lalu kita Sesegera mungkin kita perlu menangkap Dewa 5 elemen Dan menggunakan kekuatan mereka bersama dengan Abu Dewa Kama untuk menciptakan Iblis Tarkasur pergi dan bakar bumi Dewa Agni akan dipaksa untuk datang ke bumi dan ketika dia datang Kita akan menangkapnya Begitu dia berada di neraka Aku tidak akan membiarkannya pergi Saat itu di Kailas Wasuhi berkata Dewi Parwati jika kamu tidak membawa aku dan ular lainnya untuk menemui Mahadewa di Kailas Kami tidak akan menerima perlindungan dari Mahadewa Aku akan selalu berterima kasih padamu Karena aku mendapat kehormatan untuk tinggal di leher Mahadewa Terima kasih banyak Parwati berkata tidak Raja Nagawasuki ini memang sudah ditakdirkan seperti ini Dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan seiring berjalannya waktu Wasuhi kemudian mengambil bentuk ularnya dan tinggal di leher Mahadewa Narayan berkata seekor ular melambangkan Kundalini dan ketika Kundalini terbangun Hati nurani manusia bangkit dan bergerak menuju keselamatan Mahadewa berada di puncak spiritualitas itulah sebabnya dengan menempatkan ular di lehernya Dia telah menjadi Dewa Kundalini Jadi siapapun yang benar-benar berdoa kepada Mahadewa dengan hati yang murni Mereka dapat membangkitkan Kundalini mereka dan melanjutkan menuju keselamatan Lehernya dihiasi ular wasuki seperti kalung Salam untuk Nagendra Mahadewa Dewa Brahma berkata Semuanya baik-baik saja ini berakhir dengan baik Aku pikir kita semua harus kembali untuk memenuhi tugas kita lagi Para Dewa kemudian pergi dari sana meninggalkan Mahadewa dan Parwati Parwati terlihat bingung melihat Mahadewa dan Mahadewa berkata Sebelum kamu mengatakan apapun aku akan katakan lagi bahwa kamu harus segera kembali Mendengar itu Parwati terkejut Dan di Baikunta Dewa Intra memberitahu para Dewa bahwa Abu Dewa Kaama ada pada Diti Dewa Intra berkata kita tidak bisa memberitahu narayan bahwa Diti menggunakan Abu Dewa Kaama untuk membuat rencana baru Kita telah kehilangan surga karena iblis dan kita sekarang bersempunyi di Baikunta Juga kita tidak mengetahui rencana Diti bagaimana kita menemui tiga Dewa Aku yakin kita semua bisa mengetahui apa rencananya dan juga menggagalkannya Terima kasih telah menonton!